kalau lu dikasih pilihan nih lu bakal pilih band lu atau solo lu hey yo apa kabar teman teman hari ini gue bakal buat Q&A sebelumnya gue udah lempar pertanyaan di instagram dan udah banyak yang nanyain juga gue mau kasih buat teman teman yang sudah banyak bertanya dan teman saya udah memilih beberapa pertanyaan yang nanti akan saya jawab dan buat teman teman yang belum follow instagram saya bisa follow nanti disini siapa tau kita mau buat Q&A lagi oke langsung pertanyaan pertanyaan pertama langsung ke serius bang apa saja syarat dan step step buat ngerap soalnya aku dari tahun 2017 mau ngerap tapi gak tau mau mulai dari mana mulai pertama itu dari niat usaha dan doa insya Allah nanti bisa itu doang sih karena kalau mau cari tutorial gak bakal ada tutorial oke lanjut namanya di hilangin aja ya bang kenapa kan rahasia lanjut apa yang menginspirasi abang dalam pembuatan lagu membuat gue terinspirasi dalam pembuatan lagu itu apa yang gue liat dan apa yang gue rasain dan disitu biasanya gue bisa buat lagu sih jarang gue bisa bikin lagu itu di tempat keramaian yang yang bener-bener apa ya dibilangnya kalau gak gak dapat wahyu ya gimana kan mau buat lagu jadi nunggu apa yang gue liat apa yang gue rasain dan wahyu yang turun asik oke langsung lanjut oke pertanyaan ketiga dari netizen dari teman-teman instagram kompikrisna beda eksis sama narsis apa sih kak jelas singdung kalau menurut gue eksis itu buat semua orang yang apalagi di jaman social media ini dia mengupload apapun tentang dirinya dan kalau narsis itu lebih ke arah alay gitu sih eks pertanyaan keempat bang sering dong proses bikin lagu sampai dari awal sampai jadi dong oh kalau proses untuk pembuatan lagu dari awal sampai rampung bakal gue buat videonya ntar kelar dari QNE ini gue bakal buat video proses dan pembuatan lagu tungguin ya nih pertanyaannya asik hampir semua personil tuan muda kan udah nikah bang apakah akan jadi kendala buat tuan muda go nasional menurut gue ya kayaknya enggak karena masing-masing dari yang teman-teman yang udah nikah itu rata-rata bininya udah pada support semua sih enggak bukan yang orang-orang primitif yang mesti udah berhenti ngeband lah berhenti ini berhenti ini berhenti ini fokus ini enggak gue percaya tuan muda bisa go internasional atau interlokal lanjut lanjut ini ada pertanyaan lu juga anak band kan ya kalau lu dikasih pilihan nih lu bakal pilih band lu atau solo lu karir solo lu wow pertanyaannya sangat berat ini pilih band atau solo gue enggak tahu harus pilih apa cuman saat ini teori yang gue lakuin adalah gue izin sama teman-teman buat kelarin dulu proyekan solo karena ada beberapa hal yang mesti gue lakuin karena itu gue udah nazar ya dari tahun-tahun belakang makanya gue harus fokus ke solo dulu kalau ini udah udah kelar gue bakal balik lagi ke band tapi bukan berarti gue keluar dari band gitu sih dan ninggalin band dan ninggalin band karena band is my passion pertanyaan pertanyaan apa yang bikin Bang Opi konsisten sampai saat Iko yang bikin konsisten saat ini adalah gue selalu mencintai apa yang gue lakukan dan gue bakal melakukan apa yang gue cintain itu sih yang bikin gue konsisten sampai detik ini about new album about new album ya seperti yang gue ceritain tadi gue udah izin sama teman-teman band buat nge-send nazar jadi gue udah punya rencana buat EP dari tahun-tahun belakang dan EP nya bakal gue packaging bagus-bagus dan hasil penjualan 100% akan gue sumbangan kepada teman-teman defable atau teman-teman yang keterbelakangan mental itu sih yang lagi gue lakuin jadi gue butuh support dan doa dari teman-teman semua semoga cepat menyelesaikan apa yang sudah saya niatkan dari tahun-tahun belakang gitu sih next pesan lu buat teman-teman di luar sana yang masih dengan mudahnya ngeremehin karya orang lain gimana sih bang buat orang-orang di luar sana yang masih ngeremehin karya orang itu gak usah didengerin udah banyak juga kan yang bilang ya karena karena gini loh orang yang bilangin kita atau ngeremehin karya kita itu berarti dia iri karena dia gak bisa buat karya yang kita buat dia gak bisa ngelakuin apa yang kita lakuin dan persetan lah buat orang-orang yang suka ngeremehin karya orang karena karya itu gak bisa dinilai loh gitu sih lanjut ini ada pertanyaan lu bakal tetap maju di dunia musik atau bakal cari kerja yang pasti bang gue udah pernah ngalamin ini langsung jadi gue kemarin sempat kerja dan saat gue kerja gue gak nyaman kan gue gak nyaman terus gue cerita sama nyokap gue bilang kayaknya gue berhenti deh kerja karena percuma juga kita sendiri yang bakal dapat dosa saat kita melakukan sesuatu tapi kita gak ikhlas gak sejalan dengan apa yang yang kita inginin jadi gue cerita sama nyokap gue bilang gue mau berhenti dan gue mau fokus ke musik itu sih terus nyokap bilang yaudah lakuin kita juga gak bakal tau kalau belum kita lakuin dia bilang gitu dan kalau misalnya gagal lu masih bisa pulang ke rumah dia bilang kayak gitu makanya gue fokus ke musik daripada kerja karena menurut gue musik ini sudah pasti lanjut ke pertanyaan sebelas gak kerasa pertanyaannya ritual khusus bang opi sebelum perform apa sih ritual sebelum perform biasanya gagal gini karena biar merileks tubuh biar biar gak gak terlalu kaku sih karena sampai sekarang gue masih nervous pertanyaan ke dua belas dari netizen bang opi kapan nikah tanya-tanya awah gelap awah gelap terima kasih terima kasih